Pemirsa Pemerintah Kota Cimahi Linmas atau Perlindungan Masyarakat Garda Terdepan di Kelurahan Cimahi, Kejamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi melakukan pemilihan ketua paguyuban Linmas. Selain melakukan pemilihan, mereka pun merancang beberapa upaya untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Upaya para pasukan hijau tersebut dalam meningkatkan taraf hidup mereka lewat program pengangkatan Bapak Asuh dan juga pendirian kooperasi yang mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Cimahi melalui Kepala Satuan Polisi Pemong Praja sebagai induk Linmas di daerah. Menurut Totong Solehuddin, selaku Kepala Satuan Polisi Pemong Praja, sangat mendukung jika meningkatkan program kesejahteraan para Linmas tersebut. Mereka berpikir juga untuk meningkatkan taraf hidup, karena selama ini stigma kalau melihat Linmas itu adalah pasukan hajar. Ini artinya bahwa mereka itu memang pada posisi yang kurang nyaman, pekerjaan-pekerjaan apapun sebenarnya mereka mau lakukan. Tetapi saya pikir itu bukan karena mereka pada level yang kesejahteraannya sehingga mengorbankan, mohon maaf, ini fungsinya. Tetapi justru kelebuan mereka, pekerjaan apapun mereka lah mau. Sehingga bagi kita sebenarnya meng-upgrade-nya mudah, tidak terus sulit lah, berik tidak. Ya itu apa? Dengan berilah mereka kesempatan, seharusnya tadi yang menarik, bikin komerasi. Bahkan mereka juga bikin cara pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk punya sampingan. Tak hanya dari Kasatpol PP, camat kecamatan Cimahi Tengah pun mendukung upaya peningkatan taraf hidup para Linmas tersebut melalui program-program yang telah dirancang. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya bahwa kegiatan pada hari ini, yaitu pemilihan ketua Pak Guiuban Linmas Keluran Cimahi ini merupakan inovasi. Inovasi yang muncul dari tubuh anggota Linmas Keluran Cimahi itu sendiri. Nah, harapan tadi yang disampaikan bahwa mudah-mudahan ke depannya, bahwa dengan adanya kegiatan pemilihan ketua Pak Guiuban Linmas ini bisa memotivasi anggota Linmas lainnya yang ada di Keluran Cimahi, khususnya yang ada di wilayah kerja kecamatan Cimahi Tengah. Nah, apabila memang nilainya dipandang bersifat positif, insya Allah mudah-mudahan kelurahan-kelurahan lainnya termotivasi untuk mengikuti jejak-jejak yang positif. Pemilihan Pak Guiuban Linmas tersebut merupakan program terobosan baru di kota Cimahi, khususnya di kecamatan Cimahi Tengah. Diharapkan ke depannya bisa diikuti oleh Linmas-Linmas di Kelurahan lain. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV